Jakarta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, LHKRI, Siti Nurbaya Bakar mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus mencari sosok pelaku yang viral. Mengkuliti macan dahan, dia mengaku akan mengambil langkah hukum untuk menindak pelaku, sedang terus dilacak sejak kemarin. Dan info sementara ternyata ini di-upload bukan di wilayah Indonesia juga posisi akun yang mengunggah kuliti macan dahan. Ini, ujar Siti di akun Twitter pribadinya. Seperti dilihat detik kom, Minggu, tanggal 30 Juni tahun 2019, dia mengatakan akan menindak para pelaku sesuai hukum Indonesia. Hingga saat ini pencarian pelaku yang menguliti macan dahan masih terus dilakukan. Saya masih tugaskan tim untuk terus lacak dan ambil langkah hukum. Dalam yurisdiksi Indonesia tentunya ya, ucapnya, pengulitan satwa tersebut jadi viral di media sosial lewat foto-foto yang dibagikan pemilik akun Facebook bernama Dewi Manjah pada Sabtu. Tanggal 29 Juni tahun 2019, foto-foto tersebut tersebar di grup WhatsApp BBKS Dewa Riau. Ada tiga foto yang diunggah pemilik akun tersebut. Pada foto pertama, terlihat dua orang dewasa ditambah satu anak-anak sedang memegang hewan tersebut. Hewannya berwarna coklat dengan tutul hitam monsir pada foto kedua. Satu di antara pria dewasa tersebut memamerkan satwa yang habis dikuliti. Kulit satwa itu terlihat sudah tidak menempel di badannya dan para pelaku tampak tersenyum dan berfoto dengan hewan yang dikulitinya itu, Zadenu.